Ketika kita berkendara, terkadang ada aja hal-hal yang membuat kita harus lebih hati-hati. Misalnya jalan berlubang, jalan yang berdebu atau yang ketumpahan oli, dan pengendara yang ugal-ugalan. Bahkan terkadang kita sudah hati-hati, tapi orang lain yang tidak hati-hati, yang dapat menyebabkan kecelakaan. Dan semua itu sudah pasti diluar dari rencana perjalanan kita. Dan resiko tersebut juga berlaku sama pengendara motosese tangguh. Alias 250cc, yang mana biasanya motor dengan sepeda tangguh tersebut sering banget mengalami crash. Tapi ada satu hal yang membuat menarik perhatian banget nih. Ada satu motor dari pabrikan Jepang yang dilansir sering banget mengalami crash, yaitu CBR250RR. Honda CBR250RR adalah sebuah sepeda motor sport bermesin 249,7cc yang diproduksi oleh Astra Honda Motor. Sepeda motor ini diperkenalkan pada bulan Juli 2016 di Jakarta. Motor ini digadang-gadang menjadi motor penantang Ninja 250 Fi dan Yamaha R25. Di awal kemunculannya, motor ini cukup mengagumkan dengan bentuk knalpot yang agak lebay. Tapi selain dari knalpotnya, motor ini sebenarnya terlihat cukup oke. Dan yang pasti, teknologi yang digunakan seakan-akan melebihi kekurangan komputitornya kala itu, yaitu R25 dan Ninja 250 Fi. Misalnya pada tahun peluncurannya, komputitor utamanya di kelas 250cc belum ada yang menggunakan mode berkendara, sedangkan yang motor ini sudah memilikinya. Kemudian suspensi depan sudah menggunakan upside down, dan yang kita tahu komputitornya masih teleskopik, khususnya R25. Selain itu, motor ini juga sudah menggunakan assist dan sleeper clutch. Fitur ini akan membuat tuas kopling lebih ringan saat dioperasikan, sedangkan sleeper clutch berfungsi untuk mencegah terjadinya sleep pada ban belakang yang disebabkan oleh engine brake. Kemudian ada quickshifter. Ini adalah fitur yang sangat mencolok dari motor ini, dan juga bisa dibilang agak lebay untuk motor kelas 250cc punya quickshifter. Namun ya oke-oke aja sih. Dan yang terakhir, teknologi yang nggak dipunya di komputitornya adalah throttle by wire. Throttle by wire adalah teknologi elektronik untuk membuka katuk butterfly pada throttle body. Jadi sudah tidak lagi menggunakan kabel gas seperti motor-motor lain pada umumnya. Cara kerjanya gini nih. Sebuah sensor akan disematkan pada tuas gas, dan sensor ini akan membaca secara elektronik seberapa besar tuas gas yang dibuka. Kemudian, APS akan mengirimkan sinyal pada ECU. Lalu ECU akan mengatur bukaan pada throttle body sesuai data yang ada pada ECU. Dan besar kecilnya tuas gas yang dibuka akan dikirimkan melalui transporter yang merupakan sebuah converter analog ke digital. Kemudian setelah semua proses itu terjadi, ECU akan membaca seberapa besar tuas gas yang dibuka dan akan menyesuaikan bukaan pada katuk butterfly di throttle body. Ya, canggih banget dah pokoknya. Dan biasanya fitur ini hanya ada di motor-motor besar kelas 600cc ke atas. Dengan demikian maka nggak heran kalau motor ini cukup mahal harganya untuk 250cc 2 silinder kala itu. Tapi kelebihan tersebut juga membawa kekurangan, yang mana throttle by wire motor CBR250RR terkenal cukup ringkih. Jadi jika pernah kebentur sedikit aja, maka sensornya akan sedikit mengalami kerusukan. Dan jika sudah begitu, maka akan menyebabkan gas nyangkut. Dan inilah yang membuat motor CBR250RR ini sering crash. Pertanyaannya, apakah throttle by wire bisa menyebabkan gas nyangkut? Gini nih, di motor CBR250RR, akselero sensornya berada di satu tempat dengan panel saklar di kanan. Jadi hal tersebut sangat mudah sekali terbentur. Karena seharusnya posisi akselero sensor, sensornya berada di daerah throttle body. Sehingga dari bagian throttle tinggal berupa fit sinyal aja. Bukan throttle handle yang disalurkan ke akselero sensor yang nempel dengan throttle body. Baru setelah itu keecu. Dengan demikian, keamanan dari CBR250RR sering dipertanyakan. Namun, untuk mengatasi hal tersebut, AHM pernah memberikan klarifikasi. APS pada Honda CBR250RR bekerja dengan prinsip yang mirip dengan speed sensor. Namun, sensornya tidak menggunakan potensiometer. Melainkan menggunakan IC Hall. Yang mana IC Hall ini bekerja berdasarkan Hall Effect. Menurut AHM, penempatan posisi APS di panel saklar setang kanan Honda CBR250RR ini sama dengan posisi yang dipilih pada motor Honda RC213V. Sedangkan mengenai kekhawatiran rusaknya APS saat terjatuh, pihak AHM menjelaskan bahwa APS berada di dalam housing yang kuat karena terbuat dari logam. Jadi ya, intinya menurut mereka jika hanya terbentur, sensornya akan aman. Kemudian ada keraguan lainnya nih, yaitu apakah sensor tersebut tahan terhadap cuaca. Ya, karena sensornya cukup terbuka jika dibagi tersebut. Dan sekali lagi nih, AHM menjawab dengan santai. Bagian APS dari Honda CBR250RR sudah diuji dalam kondisi hujan res dan tidak terlihat ada masalah. Hmm, sebenarnya sih dari penjelasan tersebut kita bisa menerima untuk sesaat. Namun bagian APS tersebut tidak direkomendasikan kena semprot air yang bertekanan tinggi. Alias ketika cuci steam, bagian situnya jangan sampai kena air terlalu banyak. Karena ya, takutnya bisa aja koslet. Dan kalau udah koslet ya, bisa menyebabkan gas nyangkut. Dan kalau gas udah nyangkut dan pengendaranya panik, ya bisa aja menjadi penyebab utama motor tersebut kres. Maka nggak mengherankan kalau kita search berita CBR250RR kres, beritanya cukup banyak. Namun perlu dicatat sekali lagi nih, terkadang kecelakaan yang menyebabkan motor tertentu misalnya CBR250RR bukan berarti berasal dari motornya aja. Karena yang kita tahu juga ya, dan sudah menjadi rasio umum, pengendara motor 250cc terkadang lebih ugal-ugalan daripada pengendara motor 600cc ke atas. Ya ini biasa terjadi karena ya, mungkin itu adalah motor fairing 250cc pertamanya. Jadinya dia merasa menjadi orang paling ganteng, paling ngebut, paling berisik jalanan pokoknya. Dan ini adalah faktor lainnya juga. Jadi kenapa ya motor CBR250RR sering kecelakaan? Ya baik lagi, mungkin selain ada faktor gas nyangkut, tapi ya ini lebih ke pihak yang mengendari motor tersebut sih. Karena pengendara motor lain, misalnya Ninja 250, Yamaha R25, juga pasti mengalami crash. Dan crashnya pun biasanya ya, crash konyol yang dicari oleh pengendara itu sendiri. Misalnya lagi speeding ketika Sanmori, terus naplok mobil puter balik atau apapun. Kemudian mencoba cornering ala-ala MotoGP dan mengalami low side. Selain itu mungkin juga mencoba melakukan wheelie untuk menarik perhatian pengendara lain. Tapi ya nggak jago-jago banget dan mengalami kecelakaan. Ya banyak faktornya lah. Tapi ya walaupun demikian, tetap aja. Memang sensor throttle by wire CBR250RR ini cukup ringkih, mengingat posisinya. Dan ini penyebab salah satu kecelakaan motor tersebut juga. Terus gimana nih kalau udah rusak? Ya tinggal ganti aja ke dealer, harganya sekitar 3 jutaan aja. Mahal juga ya buat perkara gas nyangkut doang. Ya tapi kalau udah ada tanda-tanda di motor CBR250RR kalian gak suka nyangkut, ya mau nggak mau sih harus diganti sensornya. Ya kalau nggak mau ganti sensornya, ya ganti aja motornya. Itu adalah solusi paling bener. Nah tuh tau. Bagaimana nih menurut kalian? Kok ada aja ya penyakitnya? Komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.